Halo teman-teman, hari ini bunda dan Juna mau makan buah karena cuacanya lagi pas ya Jun ya? Iya kakak. Lagi panas kalau siang, kalau malem hujan ya Jun. Dan kita mau menikmati buah dengan cara yang berbeda yaitu buah dingin beserta dengan es kristalnya. Ini esnya? Iya kan? Selain makan buah itu sehat, bunda dan Juna ini lagi butuh seger-seger siang ini ya Jun. Iya. Karena tadi kita cari-cari apa yang ada di kulkas ternyata masih ada buah apa? Jajun di sini? Anggur. Anggur, topberry, semangka. Bunda udah potang-potang, udah-buda campur sama es kristalnya. Juna mau menikmati buah dengan cara yang berbeda. Karena apa biasanya nih Juna kalau nggak pakai es kristal jadi males ya Jun makanya ya? Iya. Kalau nggak disajikan dalam bentuk yang berbeda suka males-malesan ya ada buahnya sampai busuk ya? Iya. Udah nggak enak, udah layu ya? Iya. Iya makanya bunda mau temenin tapi ya ini penyajiannya jadi kayak gini nih teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Nih, harus pinter-pinter juga buat ngerayu anak kecil yang suka kadang malas makan buah nih. Karena anaknya sukanya dingin-dingin, sukanya es-es kayak gini. Bundanya juga suka sih sebenernya. Ya langsung aja ya kita nikmatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan buah teman-teman. Buah. Iya. Siapa yang suka buah juga kayak Juna. Buah itu baik, buah itu sehat ya bagus buat kesehatan. Buat teman-teman jangan ragu-ragu siapa dia harus makan buah ya. Masih pilih-pilih buahnya ya Juna, udah mau makanan gue ini. Kalau aku snooferi-nya. Segar, rumput banget. Dan ini dia. Ini kristalnya. Memang bunda sengaja menyajikannya pakai kristal. Enggak segar. Senyak. 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 Sambil makan buah. Bunda mau jangan Juna tebak-tebakan. Tepak-tebakan. Siap. Siap. Buah. Sebutkan lima buah dalam satu detik. Sebutkan lima nama buah dalam satu detik. Set. Rucat. Rujak katanya. Kenapa Rujak? Kenapa Rujak? Kenapa Rujak? Ya Juna. Karena dalam Rujak buahnya macam-macam ya? Iya. Karena suruh cepet ya? Benar Rujak. Si Rujak ada apa aja Juna? Biasanya? Enggak. Enggak. Nanah. Nanah. Jambu. Enang Kak. Weih. Timun. Ya kan? Lima buah ya Jun. Enggak. Cocok. Cocok. Kayak suka es kristal di. Gado nggak? Enggak. 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 Tebakan yang kedua Jun. Tebakan yang kedua. Oke. Buah-buah apa yang bahaya? Buah apa yang bahaya? Buah apa yang bahaya? Buah Kuldi. Kok buah Kuldi? Abisnya? He? Buah Kuldi abisnya? Buahnya setan kan? Buahnya setan kan? nih kalau ngobrolnya sama anak SD yang baru pinter-pinternya belajar agama ya kan buah yang bahaya buah kuliah Jun bener ya buahnya setan kekecutan buahnya setan tapi bunda punya jawaban lain gak tau gak buah buah apa yang bahaya jawabannya adalah makan buah di tengah Hai nengah jalan tol bayang bayang bahaya bahaya Hai jadinya waktu bahkan enggak hap lagi-lagi makan tanong-anong enggak boleh kalau pun buah sekalian dipotong-potong sambil nemenin kita makan kalau punya es batu apapun lah itu es batunya mau kristal mas batu bikin sendiri boleh dipotong-potong sekir banget di tengah jalan tol itu bahaya bahaya kan mau cicipin mah ditabrak mobil ini enggak ngeluk-ngeluk ini jadi pengen terbangat ini es kristal ini udah mulai libur sekolah ya mulai libur ya sekolahnya ya jadi kalau libur sekolah di rumah ngapain ya bebas bisa nonton TV senang kalau libur sekolah enggak bisa bebas nonton TV-nya emang boleh nonton TV lama-lama teman-teman di rumah juga ya kalau libur manfaatkan waktu dengan baik nggak boleh selama nonton TV juga makan makan yang banyak makan buah istirahat yang cukup biar tetap sehat sehat enggak enggak seger banget habisin tau oke nih kalau ternyata enggak seger banget habisin tau oke nih kalau ternyata ternyata penyajahnya bunda bikin begini Juna makanya di semangat Hai buah dingin sebenernya buah di potong-potong masukin kok juga dingin ya Iya tapi kayaknya lebih menarik kalau penyajah jadi kayak gini masukin ke pos gini dikasih es batu ya kan sebetulnya banyak banget temen-temen dikasih buat es juga bisa nih tinggal kasih sirup aja jadi es nih es buah nih Jun ya sirup masih susu jadi es buah cuma udah sama Juna lagi nggak pengen bikin es ya Jun kita pengennya makan buah dengan cara yang berbeda guys seru juga seru 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 Juna suka buah apa disini Juna suka beri suka iya Juna seger banget temen-temen Jun ya Juna lagi libur nih ya tapi namanya orang libur itu nggak terus-terusan main terus nggak terus-terusan gitu kan Juna tetap harus ada waktu buat belajar biar apa biar nanti kalau masuk sekolah Juna nggak lupa kalau pelajaran yang harusnya Juna belajar di sekolah ini kenapa sih kayak gitu nah sambil kita makan makan buah Bunda mau kasih soal matematika Juna mau berhitung ya Juna mau kasih Juna kecil kamu yang besar siap Jun soal yang pertama setuju dicambah lima coba lagi ditambah lima 12-12 nah ya hahaha Terus 8 ditambah enam 8 ditambah enam Bapak 40 Bapak pilih Iya betul Salah lagi ah 6 ditambah 7 6 ditambah 7 Apa Apa jadinya 16 ditambah 7 sama dengan 13 Itu ya jadi kalaupun dirumah Kemudian tetep harus belajar Ya Teman-teman Gila ini ya Mas berapa? 1 SD Umurnya berapa? 6 tahun Paling suka pelajaran apa? Apanya? Matematika Makanya tadi bener semua ya Kalau Pelajaran PKN Dia tau nggak? PKN Kau enggak tahu Apa biasanya Kalau PKN itu Pertanyaannya soal apa? Pertanyaannya? 1 Apa? Oh Paketulnya maesak Pancasila Iya udah kasih pertanyaan tentang Pancasila mau kalau Pancasila itu ada berapa sila lima sila sila yang pertama itu apa Cun lambangnya kalau sila pertama apa Cun Hai bintang bintang kalau persatuan Indonesia itu silah keberapa Cun ketiga ketiga lambangnya apa Cun on ring-ring kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila sila keberapa Cun lima kelima lambangnya apa Hai keadilan sosial betul kan sila kedua Pancasila itu apa Pak coba Pancasila satu-satunya Maha Esa dua kemanu kemanusiaan yang hati dan berada kalau sila kedua lambangnya apa Jus rantai rantai kalau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu sila keberapa yang panjang itu itu eh sila keberapa yang panjang empat lambangnya apa kepala selantai Hai lagi Hai Bajah sila itu ada berapa sila lima lama lambangnya udah apa sila pertama lambangnya bintang sila kedua Pancas sila ketiga Pancas sila keempat kepala Pancas sila kelima Hai wajah sila kelima 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 lebih senang sekolah online apa tetap muka kelima 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 separtiet kelima kelima terima juga tahu dengan teman tahu teman pandemi ya Jun jadi Juna TK Juna tuh sekolah online teman-teman makanya kemarin waktu ada kesempatan sekolah berangkat sekolah juga senang banget ya senang banget ya ketemu sama temen-temen kenalan sama temen baru ya masuk sekolahnya lagi kapan? masih lama gak? masih lama liburnya dua minggu ya mau dua minggu ya Januari nanti awal Januari ya sekolahnya ya belajar ya sekolah-sekolah Mas Juna gak males lagi kelamaan libur nanti jadi males belajarnya ya udah mau makan es batunya lagi ini buah yang dibawah lagi gigin banget enggak hanya udah terlalu lama nembles batu tuh batunya banyak pokok enggak banget loh teman-teman habiskan enggak 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 orang Jawa nih di sekolah juga ada pelajaran bahasa Jawa enggak ada enggak 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 ya pelajaran bahasa Jawanya apa di sekolah lagu lagu Jawa enteng enteng apa lagi aku undur pacul sudah bisa nyanyi lagu Jawa coba cobain dua tiga sejata walaupun Juna setiap hari pakenya bahasa Indonesia Juna bisa nyanyi bahasa Jawa karena Juna belajar ya walaupun pertama latihan Juna artinya apa sih bun ternyata lagu Jawa juga bagus ya kalau mentok-mentok hafal kalau mentok-mentok belum apa kalau di ujian ada pelajaran itu bahasa Jawa iya bisa Juna bisa bahasa Jawa Juna tahu bahasa Jawa nggak tau kan dikit-dikit kan kalau sampun itu artinya apa terima kasih terima kasih kok sampun terima kasih Juna misalnya bunda tanya nih Juna untuk sampun papung itu Juna jawabnya sampun buat artinya apa terima kasih iya iya nah bentarnya sudah sudah gimana sih ah bahasa Jawa taunya mentok-mentok sama gudul-gudul pacul sih sampun terima kasih ah kau ini kalau dahar apa Jun ayah ayah tampun dahar dahar itu apa makan jadi kalau makan buat orang yang lebih tua lebih dewasa kalau Juna kan kalau ayah dahar dia mau ambil apa batuk eh yang lebih kecil iya oh hmm hmm eh hmm membih eh eh Juna bunda ada tebak-tebakan satu lagi nih Ah Juna tahu nggak buat semangkang sebelum bunda potong-potong kecil kayak gini bentuknya apa sajar ya apa bentuknya bentuknya apa bulatkan segitiga warna ada semangka segitiga berarti bentuknya bulat udah punya tebak-tebak semangka yang bulat itu dilubangin dikocok-kocok dikasih gula kasih sirup enak banget ya habis itu digelin dingin jadi apa semangkanya apa ya semangka dirubangin dikocok-kocok dikasih gula dikasih sirup habis itu digelin dingin jadi apa semangka sirup jadi semangka sirup kayak asyarakat lagi viral itu ya Jun pakainya semangka ya bukan kan diklin dingin jadi jawabannya jadi Hai enggak jadi jauh dingin semangkanya jadi jauh dong ya kan itu bentuknya jadi jauh gitu ya Hai dia ngomong semangka sempat gitu loh buahnya banyak banget esnya yang bawah udah mulai mencair tapi udah suka buah-buah yang dibawah ini udah dingin banget nama-nama jadi es batu buahnya wajah ke atas jauh dingin kan es batunya dari atas sampai bawah Hai nancur jadi dibawah buah-buah apa yang bikin senang jawab 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 kok bisa bapel soalnya soalnya kalau belum dipotong kalau enggak dipotongkan kalau dimakan langsung enggak gimana sih ulangi-langi kenapa Apple karena kalau nggak dipotong nama-nama udah yang masih pertanyaan udah yang bingung bapak apa yang bikin senang jawabannya adalah gua hagiain kamu enggak bener makan banyak-banyak buah biar ngerti pintar apa ini bikin tebakannya enggak 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 punya batu hmm enggak mu enggak enggak makan bawah besar-sama es batunya enggak ehh enggak enggak aku enggak 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 tembangan jadinya jina jina sukanya alah raga apa kalau di rumah serta merasa sepedanya udah berapa udah empat sepedanya roda empat tuh ada dua sepertinya Cuna udah enggak kuat nih kita taruh kulkas aja yuk udah kenyang juga ya bener-bener juga udah penuh dari tadi makan buah ya sama makan sebatu ya nanti kita taruh di kulkas aja ya teman-teman terima kasih ya yang sudah menemani Bunda dan Juna buat makan buah dan es batunya di siang hari yang panas ini Jun ya ya Kakak mudah-mudahan bisa menghibur jangan lupa subscribe dan nantikan video kita selanjutnya akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye-bye